Soakina Riyadianku Soakina Riyadianku Seneene naukutaku tertahan dengan Soakina Riyadianku Bupati Kepulauan Sangiher, Yabes Esargagana mengunjungi Rumah Sakit Umum Liungkendago Tahuna untuk melihat bagaimana kondisi kedua pasien yang sementara menjalani masa pemuli Dalam kunjungannya, Bupati Gagana mendengar langsung permohonan yang disampaikan oleh kedua pasien yang terdampak COVID-19, kira-kira seperti apa untuk keluarga mereka dan juga dengan peluang-peluang yang lain dengan kedatangan Bupati dan juga masyarakat yang ada di luar ini sudah tidak lagi membuat pemikiran bahwa penyakit ini bukanlah suatu air dan kita hanya menjadi korban saja sehingga ketika penari hasil dinyatakan negatif maka keluar seluruh sejarah kita ini bisa terlalu lagi berbual dengan masyarakat di Jepang dan Jepang, 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 Jepang Begitu juga dengan langkah-langkah yang di menis telah melakukan Nah, terkait dari efek daripada kondisi ini tentu pemerintah tetap memperhatikan dan tidak tinggal diam kita akan memfasilitasi terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga nanti kami juga akan mendapatkan dan mempersiapkan kita berdoa bersama dalam prision terakhir ini menunjukkan hal yang negatif dan stigma di masyarakat menjadi tugas kita semua untuk menjelaskan Begitu juga dengan nanti kalau sudah berkenaan berapa hari kedepan hasilnya sudah ada kita sama-sama akan mengantar ke Tidoren dan diterima di keluarga dan di masyarakat di masyarakat Tidoren pada usia dan masyarakat sanggir pada umum bahwa kalian berdua telah melalui suatu proses yang benar-benar sesuai dengan metode klinis yang diharapkan saya berharap kalian berdua boleh bersabar dalam satu minggu ke depan kalau sudah tidak ada dan inilah yang kita akan bantuan bersama dan ini kita boleh melewati dan mudah-mudahan kita ditanggir tidak ada lagi nah ini yang saya sampaikan sekali lagi saya berterima kasih kepada teman berdua dalam kerjasama yang baik yang telah kita laksanakan dengan kineris dengan keluarga jadi ini permintaan untuk keluarga di fasilitasi yang nanti kita laksanakan kita laksanakan itu menjadi berdua dari keluarga yang kena dampak yang saat ini pemerintah sementara dampak saya kira itu saya berlaku terima kasih dan berita siap ini akan memberikan muansa baharu bagi kita yang ada di sini terima kasih pak siap pak terkait kunjungan hari ini kepada iya tentu ini kita juga sekaligus melihat mengecek pasien yang ada dan sesuai dengan laporan medis ada perkembangan baik sehingga sebagai ketua gugus saya melihat langsung dengan perkembangan yang ada dan berkomunikasi dan ini menjadi bagian pemahaman bagi masyarakat kita bahwa Covid ini juga bukan menjadi sesuatu yang harus masyarakat lari daripada kondisi pasien tapi mereka juga membutuhkan komunikasi dan menjadi pemahaman untuk kita semua dan kita berdoa bersama tadi laporan dari pin medis dari para dokter bahwa kita menunggu hasil dari laboratorium mudah-mudahan kita berdoa dengan kondisi yang ada sehat-sehat ini menjadi negatif dan menjadikan daerah kita semakin terindah dari Covid ini dan tentu catatan yang terbaik untuk kita lakukan bersama secara teknis nanti Pak Jorbicara Pak Kadis Mungkin terkait permintaan mereka Pak tadi? Oh iya permintaan mereka untuk menjadi perhatian pemerintah kebutuhan keluarga dengan sendirinya itu menjadi pemerintah kita akan datang Pak Jepir mungkin kondisi sekarang saat ini pasien dalam kondisi baik dan kita sedang menunggu hasil pemerintahan SWEP yang ketiga dan keempat untuk keluarga kita sudah memberikan edukasi dan memberikan apa sosialisasi dan memang keluarga merasa ada sedikit figma yang dirasakan keluarga yang diterima dari masyarakat sekitar namun pemerintah daerah juga lewat pemerintah kecamatan dan kelurahan sudah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar keluarga untuk dapat informasi yang benar tentang penyakit ini Bupati Gagana menunjukkan agenda berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati